PEMBICARA 1 Ekspedisi Pulau Terluar Ekspedisi Pulau Terluar merupakan rangkaian cerita petualangan dalam gelaran menuju dua dekade jejak petualang. Menelusuri beranda negeri sekaligus mengeksplorasi keindahan alam, budaya, serta kearifan lokal masyarakat yang tinggal di pulau terluar negeri ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terima kasih telah menonton! Setelah Pulau Beruh Provinsi Aceh, ekspedisi titik terluar Nusantara saya lanjutkan ke sisi paling utara Pulau Sulawesi. Marore Pulau seluas 3 km persegi ini terletak di Samudera Pasifik yang berbatasan laut langsung dengan negara Filipina. Pelabuhan Peta di Pulau Sangihe menjadi titik keberangkatan ekspedisi saya menuju Pulau Marore. Kali ini saya berada di Pelabuhan Peta dan akan menuju ke Pulau Terluar Indonesia yaitu Pulau Marore yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Dan saya akan melakukan perjalanan menggunakan kapal tradisional ini, Pambut. Somaha Kaikahage, artinya sekali maju pantang mundur. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dilihat dari letak geografisnya, Pulau Marore memiliki jarak yang lebih dekat ke Pulau Mindanao, Filipina. Perahu Pambut menjadi alat transportasi pilihan saya untuk menuju Pulau Marore. Meskipun sudah ada kapal perintis, namun waktu yang dibutuhkan justru lebih lama, karena bisa sampai satu harian untuk bisa sampai di Pulau Marore. Nah, jadi jarak dari Kepulauan Sangide ke Pulau Marore itu kita temukan kurang lebih 10 km atau setara dengan 5 jam perjalanan. Tapi karena ini cuaca ombak yang mulai naik, terus juga di sana itu sudah mulai badai, jadi kita akan temukan kurang lebih 9 jam perjalanan. Cuma walaupun sedikit meratuh, gak senang banget. Kita menuju ke sana di rumah lupa. Keberadaan lumba-lumba menjadi pertanda alam jika wilayah laut yang saya arungi kali ini masih sangat sehat. Sungguh pemandangan yang menakjubkan dalam perjalanan ini. Angin mulai berhembus kencang, ombak laut mulai bergelombang, dan awan hitam pun terlihat di Cakrawala. Pambut saya mulai dihantam ombak. Kapten Pambut harus jeli untuk membelah ombak agar Pambut tidak terbalik. Ini hujannya mulai bergeser, tapi gelombangnya mulai tinggi nih. Ini sekitar 3 sampai 4 meter. Tapi belum seberapa, karena kalau musim angin pada akhir tahun sampai awal tahun itu bisa mencapai 8 meter. Gaya, gimana tingginya ombak ya. Luar biasa ini saya udah kencang pun sampai ombak basah banget. Wah, ini lah salah satu kesulitan untuk berusaha ke Pulau Marore. Pulau Marore sudah terlihat di sebuah mata. Luar biasa, kita sudah mengaruhi lautan selama 9 jam. Semua tari sudah hasil menjelam, sebenarnya ekseknya tergalap. Sudah lagi sampai ke Pulau Marore. Berjarak 71 kilometer dari Filipina, bahasa Filipina menjadi bahasa kedua setelah bahasa Indonesia, yang banyak digunakan oleh masyarakat yang tinggal di pulau seluas lebih kurang 300 hektare ini. Nah ini dia, karena saking berdekatannya Pulau Marore dengan Filipina, jadi sebagian besar masyarakatnya masih berbahasa Indonesia dan bahasa Filipina seperti sekarang ini. Nah ini kita sudah sampai di warung, nah karena di Pulau Marore ini tidak ada pasar, jadi masyarakatnya mengandalkan warung ini untuk membeli kebutuhan. Barang-barang kebutuhan pokok ini dibeli dari Filipina, karena pertimbangan jarak yang lebih dekat dibandingkan ke Pulau Sangihe sebagai ibu kota kabupaten. Nah ini dia, ternyata di warung ini mereka bertransaksi menggunakan uang peso, selain menggunakan uang rupiah juga. Emang biasa seperti ini ya bu? Iya. Ibu bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bisa? Wah ternyata ibu bisa bahasa Indonesia. Mata uang peso pun menjadi salah satu alat pembayaran sah untuk belanja di warung. Wah ternyata di sini nggak cuma ada sembako juga, tapi ada beberapa produk kosmetik dari Filipina. Lengkap sekali ya ibu, makanya semua pada beli di sini. Oke ibu, makasih banyak sih dibolehin biar lihat. Jadi setelah ini saya akan mengeksplore lebih tentang Pulau Marore. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Memiliki wilayah perairan laut yang indah, Pulau Marore dikelilingi oleh perairan dangkal yang banyak ditumbuhi terumbu karang. Masih dalam rangkaian ekspedisi Pulau Terluar Jejak Petualang, pagi ini saya bersama dengan Pak Yansen dan Ban Rusli, kami mau mencari hasil laut di perairan Pulau Marore dengan teknik baju bi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Baju bi atau teknik menembak ikan tradisional ini sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Pulau Marore. Teknik yang kali ini saya gunakan agak sedikit berbeda. Saya dan Pak Yansen akan mencari gurita yang biasa tinggal di dalam lubang-lubang batu atau karang. Visibility yang jelas sangat dibutuhkan dalam mencari gurita. Teknik menahan nafas juga sangat dibutuhkan saat baju bi. Semakin lama kita bisa menahan nafas, semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan gurita. Di antara bebatuan, saya melihat ular laut atau hidrofinae berenang dengan santainya. Ular laut ini terkenal memiliki bisa paling mematikan dari semua jenis ular bila menggigit manusia. Saya dan Pak Yansen memilih untuk menjauh menghindarinya. Arus laut mulai terasa lebih kuat. Usaha saya belum mendapatkan hasil. Kita mulai bergeser. Belum mau terjauh juga. Mungkin satu timur dari titik utama. Dan di sini lokasinya cukup ekstrim. Karena arus. Kalau kek air ini curup kekali, dan ombaknya langsung bergerak-gerak langsung dengan karang dan tebing-tebing. Tuh, bisa diunggah segitu di sini. Permukaannya sangat berukur untuk arus. Lokasi saya mencari gurita di sini terbilang cukup ekstrim. Arus serta ombak yang menghantam tebing cukup menguras tenaga saya. Di lokasi ini, saya juga melihat sebuah eskavator yang terjatuh ke dalam laut. Ini menandakan daerah tersebut sangat berbahaya apabila sedang musim angin dan ombak besar. Lalu, kita akan melihat sebuah eskavator yang terakhir. Kita akan melihat gurita. Keupur besar. Terima kasih. Jangan lupa. 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 Dan arus juga lumayan kencang. Jadi kita harus mengambil langsung berbagai kali. Tapi untuk kita cucuknya sudah tepat, kita keluar langsung kita ambil ya Pak. Wah arusnya sekali ini. Gurita atau oktopoda memiliki delapan tentakel di kepalanya. Meluska cerdas ini memiliki cairan hitam sebagai alat pertahanan dirinya apabila merasa terancam. Biotalaut satu ini cukup istimewa. Karena bisa hidup di air dengan kedalaman 5 meter hingga perairan dalam yang mencapai 5.000 meter di bawah permukaan laut. Arus laut yang semakin kuat membuat saya semakin lelah. Kami pun memutuskan kembali ke darat untuk menjual hasil tangkapan gurita kami. Ini emang sehari-hari semakin dikonsumsi dijual juga ya Pak? Iya. Langsung ke sini. Iya. Supaya kan dapet uang. Iya. Gurita memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Sudah ada pengepul yang biasa menerima gurita hasil pencarian Pak Yansen untuk dijual di Filipina. Selain gurita, disini saya melihat beberapa jenis ikan yang didapat dari hasil laut Kepulauan Marore. Wah ini besar sekali, kan apa nih kan namanya? Kalau bahas kaya sini itu utude. Ini dia selain gurita, ada hasil laut lain yang dijual. Ini yang paling besar disini namanya ikan utude. Mantap sekali Pak. Di perairan sini ya dapetnya. Iya. Penunjukkan bahwa laut Marore ini sangat kaya sekali. Dalam ekspedisi pulau terluar Jejak Petualang kali ini, saya membuktikan bahwa hasil laut Pulau Marore ini sangat kaya sekali. Dan kenapa tadi pembayarannya juga memakai peso? Karena selain dijual ke sekitaran Pulau Marore, pedikanan disini juga dijual sampai ke Pulau Midano Filipina. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.